Kita sering menikmati hasil karya sebuah film, namun dibalik semua itu, proses pembuatan film bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika film tersebut memiliki banyak adegan berbahaya, yang tentunya memerlukan properti dan lokasi yang cukup berbahaya pula. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab sutradara untuk memastikan keamanan para pemain dan kru. Namun terkadang, meski berbagai persiapan dan keamanan telah diatur sedemikian rupa, tetap masih banyak kecelakaan yang terjadi selama proses syuting pembuatan film. Baik kecelakaan biasa, kecelakaan fatal, hingga kecelakaan yang menyebabkan para pemain dan kru tewas. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 kecelakaan saat syuting. Hunger Games adalah film yang mengangkat nama Jennifer Lawrence semakin melambung. Hunger Games pula yang nyaris merenggut nyawa wanita kelahiran Kentucky 15 Agustus 1990 itu. Selama proses pembuatan film The Hunger Games Mockingjay Part 1, ada sebuahnya ia tersedak dan nyaris mati karena kesulitan bernafas. Beruntung, tempat Jennifer terjebak segera dievakuasi oleh kru film. Dan untuk sementara, pembuatan film tersebut dihentikan sampai Jennifer kembali sembuh. Pensiunan aktor laga Sylvester Stallone juga nyaris tewas saat melakukan adegan bertarung dengan lawan mainnya Stone Cold Steve Austin di film The Expendables. Awalnya, pria berbadan kekar ini meminta sutradara untuk melakukan adegan pertarungan tanpa diganti oleh pemeran pengganti. Ia juga meminta lawan mainnya untuk membuat adegan tersebut sehingga Sylvester Stallone pun mengalami cedera retak pada bagian leher. Setelah syuting film selesai, pria pemeran Rainbow ini langsung melakukan operasi dan harus dipasang plat logam di dalam lehernya. Berikutnya adalah kecelakaan tragis yang terjadi saat pembuatan film horror berjudul Twilight Zone yang dirilis tahun 1983 lalu. Dalam salah satu adegan yang melibatkan sebuah helikopter dalam film horror Twilight Zone, dua aktor anak-anak, yaitu Maika Din Li berusia 7 tahun dan Renee Shin Yee Chen berusia 6 tahun, tewas seketika bersama aktor Vic Morrow di lokasi kejadian. Kepala Morrow dan Li terpenggal baling-baling helikopter dengan tubuh tercabik, sementara Chen tewas tertimpa badan helikopter. Kecelakaan tersebut disebabkan kru membuat ledakan lebih awal, sehingga helikopter yang hanya melayang setinggi 8 meter oleng dan menghampiri ketiga pemain itu. Kru film hanya bisa berteriak ngeri saat mengetahui kecelakaan tersebut merenggut nyawa tiga orang pemeran film sekaligus. Semua yang berada di dalam helikopter selamat, sementara sang sutradara John Landis sempat masuk pengadilan sebelum akhirnya terbukti tidak bersalah setelah melihat rekaman kecelakaan tragis itu. Kemudian ada kecelakaan fatal yang dialami oleh aktris cantik Nicole Kidman, yang memang dikenal sebagai aktris langganan cedera di lokasi syuting. Namun salah satu kecelakaan fatal yang dialaminya adalah setia syuting Mulan Rouge. Meskipun ia tampil bersinar dan memukau fans saat membintangi film drama musikal tersebut, namun siapa yang mengira jika proyek film tersebut sangat menyeramkan dan menyakitkan bagi Nicole Kidman. Dalam salah satu adegan syuting, ia melukai dirinya sendiri karena berdansa dengan hak tinggi saat pukul 3 pagi, lalu terjatuh dari tangga. Akibat kejadian ini, lututnya dirunung cedera. Namun karena masih banyak adegan yang harus diambil gambarnya, mantan istri Tom Cruise ini akhirnya menyelesaikan tanggung jawabnya dengan melakukan syuting sambil duduk. Jadi lututnya yang cedera tak perlu sampai diketahui penonton. Kabarnya ia memerlukan waktu 2 tahun untuk menyembuhkan kembali lututnya yang cedera tersebut. Tak hanya itu, karena ingin terlihat ramping saat memakai korset, ia meminta para penata busana untuk terus mengencangkan korset yang dikenakannya. Namun yang terjadi, malah 2 tulang rusuknya patah. Masih ingat dengan aktor lagakawakan Bruce Lee? Sebab-sebab kematiannya sampai sekarang menjadi misteri yang belum bisa terungkap. Begitu pula dengan kematian sang anak Brandon Lee pada 31 Maret 1993. Tak ada dalam penak Brandon Lee bahwa ia akan mati di lokasi syuting film The Crow. Bintang utama film tersebut tewas tertembus peluru dari pistol lawan mainnya. Pada adegan itu, pistol yang digunakan seharusnya tak diisi peluru. Nyatanya, saat syuting, pistol properti tersebut telah diisi oleh peluru yang akhirnya ditembakkan ke tubuh bintang berusia 28 tahun tersebut dalam sebuah adegan. Tembakan tersebut menembus rongga perut Brandon Lee dan membuat ia mehembuskan nafas yang terakhir di malam harinya setelah sempat dirawat di rumah sakit. Sampai sekarang, tidak ada tindak lanjut mengenai kasus tersebut dan tak ada yang mengaku telah mengisi pistol properti tersebut dengan peluru. Film Premium Rush berhasil mengocok emosi penonton lewat akting Joseph Gordon-Levitt saat mengayu sepeda dengan kecepatan ekstrim. Ironisnya, akting sempurna Levitt harus dibayar dengan 31 luka jahitan sebab ia menabrak sebuah jendela taksi akibat perannya sebagai kurir bersepeda yang harus melintasi kota New York. Pria yang juga berperan dalam film Inception itu juga mengaku mengayu sepedanya terlalu kencang. Nah, sepeda yang ia gunakan adalah sepeda tanpa rem. Dan yang terakhir adalah kecelakaan yang menimpa aktor laga Jackie Chan. Ia dikenal sebagai aktor yang tak suka menggunakan stuntman alias pemeran pengganti dalam beberapa film laganya. Meskipun sudah sangat berpengalaman, bukan berarti Jackie Chan tidak pernah mengalami kecelakaan fatal di lokasi syuting. Dalam pembuatan film Armor of God, Jackie nyaris tewas ketika ia memeragakan adegan melompat dari kastil ke pohon. Sayangnya, pendaratan Jackie tidak tepat sasaran dan malah jatuh ke tanah. Dia mengalami luka serius pada bagian kepalanya, di mana salah satu bagian tengkorak kepalanya mengalami retak. Beruntung, aktor asal Hong Kong itu tetap selamat setelah menjalani operasi otak. Meski sudah pulih, sekarang Jackie harus menggunakan piring plastik pada bagian kepalanya untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Dan pemirsa tulah tujuh kecelakaan saat syuting versi on the spot.